Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara memberikan subtitle pada video youtube kita Nah disini subtitle yang akan kita praktekan adalah subtitle yang sudah disediakan oleh youtube sendiri Youtube menyediakan subtitle ini untuk video-video kita apabila jangkauan penontonnya bisa sampai ke luar negeri Nah bagaimana cara untuk memberikan subtitle pada video kita langsung saja kita masuk ke aplikasi chrome nya ya Nah disini kita klik lanjut ke studio youtube.com Nah tampilannya akan seperti ini Kita langsung saja disini cari fitur subtitle ya Dia ada di samping sebelah kiri di atas fitur monetisasi atau yang berlogo huruf C di lingkari ya Kita lihat Nah kita klik saja Nah disini teman-teman bisa cari video mana yang akan diberikan subtitle ya Saya akan disini berikan contoh video saya yang terakhir atau yang kemarin ya Kita klik videonya Nah disini ada Nah tampilannya akan seperti ini ya Subtitle video Disini ada Bahasa Diubah pada Judul dan deskripsi Terus ada subtitle ya Nah disini ada Nah disini ada salin dan edit Disini bahasanya hanya bahasa Indonesia ya Cuma subtitle nya belum ada Karena disini masih ada Bacaan salin dan edit Jadi kita harus Disalin dan di edit terlebih dahulu Jika ingin Videonya itu ada subtitle bahasa Indonesia ya Kita langsung saja klik salin dan edit Nah disini ada Bacaannya Timpetrek ya Tindakan ini akan menimpa teks Indonesia yang ada ya Jika video kitanya itu sudah memang sudah ada Teks bahasa Indonesia nya ya Disini karena video saya Belum di edit Memakai aplikasi Memberikan Memberikan subtitle nya Maka disini saya klik lanjutkan ya Nah tampilannya akan seperti ini ya Disini subtitle nya Sudah terlihat ya Nah disini bacaannya Tekst nya itu Dengan satu klik edit dan lanjutkan tadi Maka Sudah otomatis Tercantum oleh sistem ya Disini ada Text nya Ada waktunya Terus sampai durasinya Sampai terakhir ya Dan disini juga ada Videonya Jika kita ingin melihat Atau mencoba Ada atau tidaknya Subtitle ini di video kita Namun untuk Mencoba atau melihat hasilnya Kita akan melihat Di akhir nanti video ya Nah setelah ini Kita klik saja Publikasikan Nah setelah dipublikasikan Disini ada Bahasanya itu Sudah ada Bahasa Indonesia Yang dari suara video Dan ada Bahasa Indonesia Yang dari teks ya Nah Jika teman-teman ingin menambahkan Bahasa Atau subtitle nya lagi Teman-teman bisa klik Tambahkan bahasa Yang biru ini ya Nah jika sudah Disini Ada banyak pilihannya Untuk bahasa ya Dari atas itu Pilihannya Disini saya akan Berikan contoh Bahasa yang umum saja Yaitu Bahasa Inggris ya Nah disini Saya akan klik Inggris Disini Inggris ada banyak macam ya Ada Inggris biasa Inggris Amerika Serikat Dan selanjutnya Sampai ke bawah ya Saya pilih yang Inggris Ini aja Nah jika sudah Maka tampilannya akan Seperti ini ya Disini Dari bahasa Ada bahasa Indonesia Yang sudah di Duplik Yang sudah dipublikasikan Dan bahasa Inggris ini Belum Dipublikasikan ya Artinya belum Diedit ya Disini ada bacaan Tambahkan Yang berwarna biru itu Kita klik saja ya Nah Tampilannya Akan seperti ini Disini Ada bacaannya Pilih cara Anda Ingin menambahkan Text Pilihannya yaitu Upload file Ketik manual Atau Terjemahkan Otomatis Nah disini Yang paling menarik Adalah Bisa Diterjemahkan Otomatis ya Lalu kita Klik saja Yang terjemahkan Otomatis Nah maka disini Sudah Tergantikan Textnya Berbahasa Inggris ya Hasilnya Akan seperti ini Nah Dirasa Bahasa Inggris ini Kita Kita cek Dari Textnya Tidak ada Yang salah Maka kita Langsung saja Klik publikasikan Yang di atas Ini ya Pojok Sebelah Kanan Nah disini Sudah ada Dua subtitle ya Bahasa Inggris Dan bahasa Indonesia Disini Disini dirasa Teman-teman Masih ingin Memberikan Subtitlenya Atau Menambahkan Bahasanya Teman-teman Bisa Klik lagi Yang Tambahkan Bahasa ya Nah Nah disini Teman-teman Pilih Bahasa Yang ingin Teman-teman Masukkan ya Misalkan Karena teman-teman Tinggal di Taiwan Ataupun di Hong Kong Kita akan Cari Bahasa Dari Taiwan Ataupun dari Hong Kong Ya Nah disini Ada Tionghoa Taiwan ya Atau Tionghoa Hong Kong Ya Kita pilih Salah satu Misalkan disini Ada Tionghoa Hong Kong Kita klik Saja Nah jika Sudah Maka Kita akan Klik Tambahkan Ini ya Karena Di subtitlenya Itu Belum Ditambahkan Seperti Subtitle Yang tadi Kita sudah Edit ya Kita klik Tambahkan Nah Maka Secara Otomatis Disini Kita Kita akan Klik Terjemahkan Otomatis Kita klik Maka tampilannya Teksnya itu Akan berubah Menjadi Teks yang tadi Kita pilih Ini Direkomendasikan Direkomendasikan Nah Ini video Video yang tadi Saya berikan Subtitlenya Ya Saya akan Klik Assalamualaikum Di sini Disini Suaranya Saya senyapkan Kita hanya Akan melihat Dari hasil Subtitlenya Cara untuk Melihat Subtitlenya Jika penonton Ingin Mengerti Atau melihat Dari bahasanya Maka klik Layar videonya Lalu klik Yang bergerigi Di sebelah kanan Di pojok kanan Atas Nah disini yang pertama ada kualitas video dan yang kedua ada teks ya Kita klik bacaan teksnya ya Nah disini sudah ada ya Untuk teksnya itu ada Indonesia, ada Inggris, dan ada Tionghoa Hongkong ya Kita klik dari Indonesia dulu Nah maka videonya itu akan berbahasa Indonesia ya Sesuai dengan suara dari video Nah kita akan mencoba atau melihat dari bahasa atau subtitle dari bahasa Inggris ya Kita klik lagi yang pojok sebelah kanan dan kita klik teksnya Disini kita klik Inggris ya Apakah teksnya berubah menjadi bahasa Inggris? Nah disini terlihat sudah untuk subtitlenya bahasa Inggris ya Karena disini kita tadi memberikan tiga subtitle ya Yang ketiga kita berikan subtitle yang dari Hongkong ya Kita klik layar videonya Kita klik lagi yang bergerigi Nah kita klik lagi yang teks ini ya Lalu kita klik Tionghoa Hongkong ya Apakah bahasanya menjadi bahasa Hongkong? Nah bahasanya sudah menjadi bahasa Hongkong Bisa ditonton oleh orang-orang luar negeri ya Subtitle ini hanya bisa dilakukan oleh para penonton di video kita Mereka akan memilih apa yang akan mereka gunakan bahasanya di video kita Jadi kita hanya menyediakan subtitle di video kita Beberapa bahasa untuk mempermudah penonton bisa memahami isi dari video kita Dan kita hanya memberikan subtitle untuk menyediakan bahasa-bahasa di video kita Subtitle ini berbeda dengan subtitle yang kita edit di aplikasi lain atau aplikasi pihak ketiga Subtitle yang di aplikasi lain atau aplikasi pihak ketiga akan permanen timbul walaupun tidak disetting Tapi subtitle di youtube ini yang sudah disediakan itu akan timbul jika penontonnya itu akan memilih atau mencari dari bahasa yang sudah kita sediakan detelnya Oke teman-teman mungkin hanya itu video kali ini semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video edisi papa berikutnya Saya ucapkan banyak terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh